Pada tanggal 10 Muharram, tahun 61 Hijriyah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia, yaitu Hussein RA. Rasulullah SAW mengatakan tentang Hussein dan Hasan, ya, huma se'ida syababi ahlil jannah, bahwasannya mereka berduin adalah pemimpin para pemuda di surga. Dan ini menunjukkan kemuliaan. Apa namanya? Al-Hussein. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidila bin Ziyad, akhirnya Hussein terbunuh. RA. Dan akhirnya ada sekelompok mujul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan syiah atau rafidah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain. Itu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa, kami merayakan kematian siapa? Al-Hussein. Bagaimana yang dirasakan oleh Hussein dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan. Maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum, karena mereka mengatakan Hussein meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan, tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak, agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur. Tradisi yang bertangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut? Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Kata Nabi SAW, Bukan dari golongan kami. Orang terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah? Makanya diantara dosa besar adalah niyaha. Meratapi mayat. Nabi mengatakan, Sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat, maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa tadkala dia meratap-meratap kepada mayat? Seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah SWT. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah SWT. Makin dosa besar. Dosa besar. Kita terkena musibah. Sabar. Al-Husayn tadkala radiyallahu anhu meninggal dunia. Semuanya sedih. Kita semua sedih. Kau muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu jujur Rasulullah SAW. Yang pernah dicimu oleh Nabi SAW. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tadkala kita bersedih, kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelesi sunnah. Sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelesi sunnah. Sunnah harusnya bersabar. Bukan malah melukai diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka, bahwasannya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husayn, yang juga meninggal dengan tragis. Namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh, kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal di racun. Di racun. Waktu ditanya, siapa yang meracuni anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu. Dia bersabar dengan, dia tidak ingin orang membalas apa, apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia di racun dan meninggal dunia. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan, dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Talib. Bapak mereka berdua. Yang lebih hebat daripada Hasan bin Husayn dengan ijma' ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Omar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Omar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibullah wa rasulah, wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Talib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar, luar biasa. Ali bin Abi Talib. Yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal bagaimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdul Rahman bin Muljim. Apakah kita merayakan hari kematian Ali juga, dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Yang lebih hebat daripada Uthman, Umar bin Khattab radiyaullah anhu. Yang kemudian, sedang salat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'al Majusi. Sedang salat, meninggal di mihrab Nabi SAW. Sedang salat, jadi imam, ditikam. Apakah kemudian kita, nusuk-nusuk perut kita, tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu, Rasulullah SAW, yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW, dikasih racun tatkala perang Haibar, tahun 7 Hijriyah. Ada seorang wanita Yahudi, yang dikasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan, ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan, langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit, tahu-tahu, daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggurau goti Nabi SAW, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya, sampai puncaknya, Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala, Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan, pahala mati syahid. Dengan cara, Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut, menggerapoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW, meninggal. Dan ini adalah, puncak kesilihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan, hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Hussein? Kenapa dikhususkan apa? Al-Hussein. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Hussein, masih lebih banyak. Maka, cara mereka merayakan 10 Muharram, dengan melukai diri mereka, adalah cara yang tidak diajarkan, oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabiin, dengan cara demikian. Kemudian, yang kontradiksi dengan syiah, adalah Nawasib. Nawasib adalah, Nawasib adalah, golongan orang tidak suka dengan Al-Hulbayt. Benci dengan Al-Hulbayt. Mereka benci dengan Al-Hulbayt. Maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Hussein. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Hussein. Mereka tidak suka dengan Al-Hulbayt. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram, mereka merayakan, dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi, rezeki sedekah pada hadis tersebut, dan datang hadis-hadis, tapi hadisnya doib semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang syiah. Berseberangan dengan orang syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara syiah, dengan meluai kai diri, dan juga tidak dengan metode, orang-orang nawasib, dengan bergembira pada hari-hari, 10 Muharram, dengan melakukan sedekah khusus dan lain-lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah Warjamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.